Penjabat Bupati Luwuk Muhammad Saleh mengunjungi para korban longsor Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara yang tengah menjalani perawatan di RSU Admedika Palopo pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam kunjungan ini, Muhammad Saleh didampingi Kapolres Luwuk AKBP Arisandi dan anggota DPRD Sulsel Fadriati AS dan disambut langsung oleh Direktur RSU Admedika Palopo, Dr. Anton Yahya. Diketahui, korban longsor yang dikunjungi tercatat sebanyak tiga orang. Di antaranya Mardiana, 60 tahun, alamat Desa Bonglo, Dirwana, 37 tahun, bidan, alamat Kelurahan Pajalesang, Kota Palopo, Ririn, 31 tahun, bidan, alamat Jalan Pongsimpin, Kota Palopo. Sebelumnya, usai mendengar laporan terkait bencana tanah longsor, penjabat Bupati Luwuk Haji Muhammad Saleh turun langsung meninjau lokasi kejadian di Jalan Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara pada Senin 26 Februari 2024 kemarin. Dalam kunjungannya, penjabat Bupati Luwuk juga menyampaikan kepada para pasien bahwa jika mereka sudah dalam kondisi sehat, mereka diimbau untuk berkoordinasi kepada pemerintah Kabupaten Luwuk untuk menerima santunan. Muhammad Saleh juga menginstruksikan seluruh perangkat terkait untuk segera menuju lokasi bencana untuk memberikan bantuan dan evakuasi korban. Terbaru, Rumah Sakit Admedika kembali menangani korban longsor yang merupakan pasien rujukan dari Puskesmas Bastem Utara. Sehingga total korban longsor yang dirawat di Rumah Sakit Admedika sebanyak 4 orang. Jurnalis Koran Saruya mengabarkan, Jurnalis Koran Saruya mengabarkan,